Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau membuat tutorial cara menjahit bukan kancing atau klep ya ini kalau saya sebut biasanya klep timbul ya temen-temen karena si di bagian bawahnya nimbul ya dan juga si jahitannya keluar ya tapi sebelum ke tutorialnya temen-temen jangan lupa like comment dan juga di subscribe ya dan juga di share ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita ke tutorialnya ini untuk badan depan yang dipasang klepnya ya dan ini untuk klepnya untuk lebarnya 7 cm ya temen-temen Hai dan untuk panjangnya 26 cm ini nanti bersihnya sekitar 19 cm ya cara pasangnya kita pasangnya dari bagian dalam ya Nah ini untuk bagian dalam dalam kain ya ini untuk bagian luar caranya seperti ini ini nanti jadinya dua senti setengah ya ini dari bagian dalam jahitnya sampai ini belahan ya temen-temen belahan kenapa di belah dulu ini biar hasilnya lurus ya temen-temen Nah dari belahan sini kita majukan jahitannya sekitar satu atau satu setengah sentimeter ya temen-temen lalu dibalik kita jahit yang sebelahnya lagi luruskan posisinya sama jahitan yang pertama ya tinggal digeser Hai 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 setelah ini pastikan si di ujung jahitannya rata Hai setelah ini kita catrek dari sini ya ke ujung jahitan hai 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 kemudian kita balik Hai seperti ini ya teman-teman Hai nah kalau untuk si atasnya kalau tidak pakai congkeran ya temen-temen temen-temen bisa langsung jahit seperti ini ya jadi seperti ini langsung jahit kalau ininya mau pakai congkeran kita buat dulu yang cukup untuk congkirannya disini ya Hai 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 ie Hai di sini Hai di tengah-tengah ya hai 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 lalu sebelahnya lagi kemudian digunting ya seperti itu dan pojokannya dicat kemudian dibalik ya teman-teman seperti ini setelah ini kita jadikan dulu yang bagian sebelah kanan ya jahit dulu dari bawah pastikan si bekas guntingnya masuk ke ini ya kesini atau dikeluarin ya seperti ini kita ukur samakan ukurannya sama di atas nah setelah yang sebelahnya sudah dijahit ya teman-teman baru bagian sebelahnya lagi kita jahit dari atas nah disini tancapkan dulu ya tancapkan dulu ya jarumnya kita lihat lagi ratakan dulu sama yang sebelahnya nah setelah ini baru kita jahit ke bagian sini ya balik lagi sebelum jahitnya balik lagi kita potong dulu di bagian yang bagian bawah ya teman-teman kesisakan kampuhnya sekitar satu setengah senti nah ini untuk bagian atas ingat yang dipotongnya bagian bawah ya teman-teman balik lagi ke sini nah kemudian lanjut ke bawah ya nah untuk di bagian sininya teman-teman mau dilancipkan atau diluruskan itu tergantung selera ya atau tergantung permintaan customer kita ya teman-teman untuk di sini saya mau jahit yang dilancipkan ya disininya di bawahnya ya pastikan si kampuh apa namanya sisa kampuh yang bawah jangan sampai nongol ya teman-teman untuk di sini teman-teman mau jahitannya mau dua mau satu ya terserah itu terserah teman-teman kita gantung selera ya saya di sini pakai dua jahitan ya teman-teman nah untuk bagian bawahnya harus kejahit ya di bagian bawahnya harus kejahit biar ininya tidak bolong ya teman-teman kita hapihkan di sini jahitannya sudah selesai ya ini namanya biasanya saya sebut klep timbul ya teman-teman untuk ngerapihinya nanti kita setrika ya di sini tinggalnya setrika ya teman-teman mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya ya teman-teman dan juga di share ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh